Ya saudara, kalau tadi pacuan kuda tradisional di benar meriah. Nah kali ini ada yang namanya adu lembu. Sebagai sebagian warga Aceh, tradisi adu lembu bukanlah hal yang asing. Nah tradisi ini telah ada sejak dulu dan merupakan salah satu hiburan rakyat serta bagi para peternak sapi. Nah bagi para pemilik sapi, mengadu sapi mereka dengan tujuan penggemukan sapi sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Berikut dipotanya. Tidak jelas kapan tradisi ini dimulai. Hampir setiap akhir pekan atau hari minggu, sesama peternak sapi melakukan tradisi pupok lembu atau adu lembu. Masyarakat Aceh meyakini tradisi ini telah dilakukan jauh sebelum zaman kemerdekaan dalam mengikuti laga, tidak sembarangan lembu yang diadu. Ada aturan yang harus dituruti seperti waktu bertanding 10 menit. Hal itu bertujuan agar sapi tidak mati kelelahan. Pemilik sapi juga harus memegang tali sapi sehingga dia juga bisa menjaga irama pergerakan sapinya. Selain itu, ada seorang juri yang memantau pemilik sapi agar tidak bermain curang. Sapi-sapi yang diterjunkan ke arena pupok lembu adalah sapi pilihan berbadan besar karena mereka diperlakukan sangat baik oleh pemiliknya. Untuk memelihara sapi ini, para pemilik harus memberikan makanan bergizi ekstra seperti susu, telur ayam kampung, dan makanan pilihan lainnya. Selain bertujuan sebagai ajang pengemukan lembu, arena pupok lembu biasanya digunakan bagi para pedagang sapi untuk memilih lembu yang akan mereka beli. Biasanya para pedagang lembu akan membeli sapi pilihan yang telah teruji di ajang pupok lembu. Saat Aceh dilanda konflik, tradisi ini sempat terhenti. Namun tradisi ini kembali muncul setelah Aceh damai dan sangat diminati oleh masyarakat. Penonton yang hadir bersorak memberikan semangat kepada sapi yang mereka jagukan. Milik sapi yang memegang tali lembu yang sedang bertarung juga ikut memberi semangat kepada lembunya. Saat sapi beradu dan berusaha mengalahkan lawannya, para pemilik terlihat kegirangan. Sapi-sapi pemenang di ajang pupok lembu biasanya dibantrol dengan harga 30 hingga 40 juta rupiah. Deddy Umar, Kompas TV, Aceh Besar.